Teman-teman sekalian, ini sepertinya ini pertemuan yang keempat dari, keempat kalau nggak salah ya, ketiga untuk aksi melawan gelap gitu ya. Nah, pada untuk, eh bukan, sorry, bukan aksi ya, kongko-kongko melawan gelap. Nah, kalau pada malam hari ini kongko-kongko kita itu temanya berkaitan dengan, apa, kriminalisasi yang nyaris, katakanlah gitu ya, yang nyaris dialami oleh teman kita Haris Azhar. Nah, ini sebenarnya justru bukti bahwa banyak hal dalam kehidupan publik di Republik ini masih diliputi oleh kegelapan. Dan persis apa yang diucapkan oleh Haris Azhar itu, itu sebenarnya kalau di dalam satu negara Republik yang normal, justru merupakan bagian terpenting dari apa yang disebut dengan sikap atau praktek keluarga negaraan yang aktif. Di dalam satu sistem demokrasi yang bekerja dengan baik, apa yang dilakukan oleh Haris Azhar itu, itu cermin dari satu tindakan keluarga negaraan. Nah, tetapi, tindakan semacam itu rupanya direspon dengan cara-cara, dengan sikap, dengan pola-pola yang lama. Yang menunjukkan bahwa memang sebagai satu negara demokratis, ada yang gak beres atau ada yang makin gak beres dengan apa yang terjadi sekarang ini. Aparat keamanan mengatakan bahwa tidak sepatutnya hal-hal semacam itu diungkapkan ke publik. Nah, yang dilupakan oleh aparat keamanan terhadap apa yang dilakukan Haris Azhar itu adalah lupa bahwa di dalam satu rezim yang demokratis, Orang atau sikap seperti yang ditujukan Haris Azhar itu justru menunjukkan adanya kepercayaan kepada satu sistem ini gitu. Mestinya, satu negara demokratis, satu pemerintahan yang demokratis bekerja justru untuk melindungi sikap kepercayaan yang demikian ini dari warganya. Untuk membuka apa-apa yang masih tidak benar dalam satu sistem yang demokratis, sekaligus juga untuk menunjukkan apa-apa yang terbaik bagi masyarakatnya. Apa yang dilakukan Haris Azhar, menurut saya, sebenarnya justru menunjukkan satu bentuk patriotisme baru gitu. Patriotisme yang bukan semata-mata berbasis pada cara-cara lama seperti yang dikembangkan oleh Orde Baru, tapi patriotisme sebagai warga yang aktif, yang ingin bekerja dengan baik, memperbaiki sistem masyarakatnya. Hal ketiga yang juga perlu kita pegang dari peristiwa ini adalah bahwa kita mesti mengkritik pemerintahan ini. Kenapa? Karena pemerintahan Jokowi itu kelihatan dia taken for granted terhadap hal-hal di luar bidang ekonomi. Presiden terlalu terobsesi pada soal-soal ekonomi, soal pertumbuhan, soal infrastruktur, tapi mengabaikan kenyataan bahwa hak asasi masih perlu terus dijamin. Bahwa demokrasi masih perlu terus dijaga. Bahwa demokrasi dan hak asasi itu bersifat rinti. Kalau tidak ada pemerintahan yang kuat, yang bersedia untuk menjaganya, kapan saja dia bisa jatuh. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah datang. Jadi, ini adalah seperti dibilang sama Gusman, adalah kongkol kita yang ketiga. Dan di sini kita ingin sebanyak mungkin masyarakat menyuarakan keprihatinan kita akan semakin berkurangnya space atau ruang-ruang demokrasi dan juga ruang-ruang berekspresi masyarakat. Jadi, kalau yang sekarang dialami oleh kawan kita Haris, yang terancam untuk dikriminalisasi, ini sebenarnya hanya salah satu contoh. Dari begitu banyak contoh yang dialami oleh kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok warga, yang selama ini berusaha untuk mempertahankan hak-haknya. Dan ketika itu disuarakan, ketika kelompok-kelompok masyarakat atau warga negara menyuarakan korsan yang sangat legitimate, di mana hak-hak mendasarnya sebagai warga negara itu sudah dilanggar, dia justru mengalami kriminalisasi. Banyak sekali kelompok petani, pelayan, masyarakat adat, masyarakat lokal, yang selama ini juga mengalami tindak-tindak kekerasan. Dan dihalang-halangi kebebasannya untuk menyuarakan hak-haknya. Kita tahu bahwa aparat negara itu seharusnya melakukan perlindungan kepada setiap warga negara. Itu adalah kewajiban konstitusinya. Dan ketika kewajiban warga negara untuk memberikan informasi supaya apalagi negara melakukan tugas dan kewajibannya, malah justru warga negara ini dikenai kriminalisasi. Ini sebenarnya yang ingin kita perbaiki dari kondisi negara kita yang semakin memburuk. Kawan-kawan, kalau hari ini kita melihat dan menyaksikan apa yang menimpa teman kita, Paris Hazar, dilaporkan ke polisi, terancam menjadi tersangka, maka yang bisa kita katakan adalah kemerdekaan ternyata tidak punya banyak sekutu di negeri ini. Kita meyakini 18 tahun reformasi membuat kita bisa melakukan segalanya. Kita punya kebebasan untuk bicara, kebebasan untuk mengkritik, menggunakan sosial media, tapi itu hanyalah kebebasan di permukaan. Ketika kita bicara tentang pengungkapan fakta, maka kita bicara dan menemukan kejadian yang menimpa teman kita, Paris Hazar. Betul bahwa apa yang dikatakan Paris dengan mengutip saudara Freddy Budiman, harus diverifikasi, dicek kebenarannya. Tapi itu adalah tugas dari aparat kepolisian. Itu yang harus dilakukan. Tugas Paris adalah membuka mata kita semua bahwa ada yang merengsek dalam urusan narkoba di negara ini. Saya dari wakili teman-teman korban nafsa dari seluruh Indonesia. Sebenarnya masalah yang kemarin dikemukakan sama Bung Haris adalah kalau di komunitas kami itu adalah hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa. Karena setiap hari kita menghadapi hal-hal kayak gitu. Setiap hari kita dihadapi dengan hal-hal kayak gitu. Kita selalu ditangkap, diperas, dipenjarakan. Dan ternyata dilapas itu bukan tempat untuk bisa kita berhenti. Tapi peredaran dilapas juga cukup marah dan mudah. Masalah tidak hanya sampai di situ. Banyak sekali anak-anak yang bapaknya harus dipenjara. Istrinya, ibu-ibu yang setiap hari menangis karena anaknya dipenjara karena narkoba. Kita adalah korban. Korban dari apa? Korban dari sistem. Korban dari peredaran gelap itu sendiri. Kami tidak pernah bercita-cita menjadi bercandu dari kecil. Kami tidak pernah ada cita-cita sama sekali. Tapi karena kenapa narkoba ada di mana-mana? Dan kita bisa mudah mendapatkannya. Melangan gelap! Melangan gelap! Melangan!